Intro Shalom sahabat gembada, gimana kabar anda? Kembali lagi bersama saya pendeta Aristarkus Joel Tarigan Hari ini kita akan membahas dan membaca Satu Tawarih Pasal 17 sampai Pasal 20 Di dalam Satu Tawarih Pasal 17 Diceritakan tentang janji Allah kepada Daud Tentang pembangunan bayir suci yang akan didirikan oleh Salomo anaknya Setelah Daud berhasil memindahkan tabut Allah ke kotanya Daud merasakan kegelisahan di dalam hatinya Daud merasa bahwa tabut Allah seharusnya ditempatkan di bayir suci Bukan hanya di bawah tenda Melihat dan menyadari hal itu Daud bertekad untuk membangun bayir suci untuk Tuhan Kerinduan Daud itu diketahui oleh Tuhan Dan ia belum mengizinkan Daud menjadikan bayir Allah Namun di sisi lain Tuhan sangat disenangkan oleh kerinduan hati Daud yang begitu besar Alasan Tuhan belum mengizinkan Daud adalah Tuhan punya rencana dan ketetapannya sendiri Di dalam kondisi seperti itu Tuhan membuat perjanjian dengan Daud tentang pembangunan bayir suci Secara teologis perjanjian dengan Daud ini dapat didihat sebagai puncak dari janji dalam perjanjian lama Karena itu Daud sangat bersuka cita karena sudah menerima janji dari Tuhan Dan ia menaikkan doa syukur Daud berdoa agar keluarga dan bangsanya dikuatkan dan dipelihara oleh Tuhan Jawaban terperinci Tuhan dapat dilihat dalam pasal 18 Taukah saudara apa jawaban Tuhan? Di pasal 18 Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan dimanapun Di pasal ini juga lah dituliskan bangsa-bangsa apa saja yang Daud kalahkan melalui pertolongan Tuhan Bangsa-bangsa yang di kalahkan adalah Filistin, Moab, Hadadezer, Raja Zoba, dan Edom Setiap jarahan yang didapatkan Daud saat menang perang Tidak diambil untuk dirinya sendiri Melainkan dipersembahkannya untuk baik Allah Daud raja yang luar biasa bukan? Dalam satu tawari pasal 18 ayat 13 Diceritakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Daud Kemanapun ia berperang Selanjutnya dalam pasal 19 Diceritakan tentang peperangan Daud melawan Bani Amon dan orang Aram Sebelum peperangan itu Nahas Raja Amon mati Dan Hanun anaknya lah yang menggantikannya Daud mengingat kebaikan Nahas saat masih hidup Oleh karena itu didasari dengan niat baik Daud mengirim utusan untuk ikut berbelah sungkawa Namun Hanun anak Nahas Raja Amon itu menghina dan mempermalukan utusan tersebut Oleh karena hinaan itu terjadilah peperangan antara Raja Daud dan Bani Amon Tindakan yang dibuat Hanun adalah sebuah kebodohan Dimana dia tidak mau menerima kebaikan yang Daud berikan Dia justru menghina Daud Dalam satu tawari pasal 20 Diceritakan kemenangan Daud melawan Bani Amon dan Filistin Melalui strategi Yoab kepala pasukan Daud Mereka meraih kemenangan besar atas Amon Tentang perjinahan Daud dengan Batsheba Yang dicatat dalam kitab Samuel Tidak dimuat dalam satu tawari ini Disini kita bisa memahami Bahwa Tuhan mengampuni dan melupakan dosa Tangannya terbuka untuk orang yang bertobat kepadanya Pada akhirnya Yoab percaya kepada Tuhan Dan terus meraih kemenangan demi kemenangan Bersama dengan Raja Daud Daud memenangkan pertempuran melawan orang Filistin Yaitu musuh lama Israel sejak zaman Simpson Kemenangan-kemenangan Daud yang dicatat dalam kitab ini Bukan sekedar menunjukkan kekuasaannya Tetapi kemenangan Daud menandakan kemenangan Tuhan Atas kerajaan dunia ini Saat ini umat Tuhan terus berupaya melakukan peperangan rohani di bumi Dan rahasia kemenangan umat Tuhan adalah hanya di dalam Yesus Kristus Kemenangan hanya akan kita raih Jika kita berada di dalam Yesus Kristus Dan bergerak maju dengan keberanian daripada Tuhan Sekarang mari kita membaca satu tawari pasal 17 Sampai pasal 20 Bersama-sama Setelah Daud menetap di rumahnya Berkatalah ia kepada Nabi Nathan Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda Lalu berkatalah Nathan kepada Daud Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu Sebab Allah menyertai engkau Tetapi pada malam itu juga Datanglah firman Allah kepada Nathan Demikian Pergilah Katakanlah Katakanlah kepada hambaku Daud Dan dari kemah kekemah Dan dari kediaman ke kediaman Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel Yang ku perintahkan menggembalakan umatku Demikian Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras Oleh sebab itu Beginilah kau katakan kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan semesta alam Akulah yang mengambil engkau dari padang Ketika menggiring kambing domba Untuk menjadi raja atas umatku Israel Aku telah menyertai engkau Di segala tempat yang kau jalani Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel Dan akan menanamkannya Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri Dengan tidak lagi dikejutkan Dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu Sejak aku mengangkat hakim-hakim Atas umatku Israel Aku akan menundukkan segala musuhmu Juga aku beritahukan kepadamu Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu Apabila umurmu sudah genap Untuk pergi mengikuti nenek moyangmu Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian Salah seorang anakmu sendiri Dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku Dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapanya Dan ia akan menjadi anakku Tetapi kasih setiaku Tidak akan kuhilangkan daripadanya Seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku Dan dalam kerajaanku Untuk selama-lamanya Dan tahtanya akan kokoh Untuk selama-lamanya Tepat seperti perkataan ini Dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud Lalu masuklah Raja Daud ke dalam Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan Sambil berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah Dan siapakah keluargaku Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah Sebab itu engkau telah berfirman juga Tentang keluarga hambamu ini Dalam masa yang masih jauh Dan telah memperlihatkan kepadaku Serentetan manusia yang akan datang Ya Tuhan Allah Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu Dalam hal engkau memuliakan hambamu ini Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini Ya Tuhan Ya Tuhan Oleh karena hambamu ini Dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini Dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu Ya Tuhan Ya Tuhan Tidak ada yang sama seperti engkau Dan tidak ada Allah selain engkau Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel Yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya Untuk mendapat nama bagimu Dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu Yang telah kau bebaskan dari Mesir Engkau telah membuat umatmu Israel Menjadi umatmu untuk selama-lamanya Dan engkau ya Tuhan Menjadi Allah mereka Dan sekarang ya Tuhan Diteguhkanlah untuk selama-lamanya Janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini Dan mengenai keluarganya Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu Maka namamu akan menjadi teguh dan besar Untuk selama-lamanya Sehingga orang berkata Tuhan semesta alam Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel Maka keluarga hambamu Daud Akan tetap kokoh di hadapanmu Sebab engkau ya Allah ku Telah menyatakan kepada hambamu ini Bahwa engkau akan membangun keturunan baginya Itulah sebabnya hambamu ini Telah memberanikan diri Untuk memanjatkan doa kehadapanmu Oleh sebab itu ya Tuhan Engkau lah Allah Dan telah menjanjikan perkara yang baik ini Kepada hambamu Kiranya engkau sekarang berkenan Memberkati keluarga hambamu ini Supaya tetap ada di hadapanmu Untuk selama-lamanya Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan Diberkati untuk selama-lamanya Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin Dan menundukkan mereka Lalu ia merebut Gad Dan segala anak kotanya Dari tangan orang Filistin Dan Daud memukul kalah orang Moab Sehingga orang Moab takluk kepadanya Dan harus mempersembahkan upeti Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer Raja Zoba Dekat Hamad Ketika ia pergi Menegakkan kekuasaannya Pada sungai Efrat Daud merebut daripadanya seribu kereta Tujuh ribu orang pasukan berkuda Dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki Lalu Daud menyuruh memotong urat keting Segala kuda kereta Tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta Lalu orang Aram dari Damsik Datang menolong Hadadezer Raja Zoba Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan dua puluh dua ribu orang Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan Pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik Dan orang Aram itu menjadi budak Daud Yang harus mempersembahkan upeti Tuhan memberi kemenangan kepada Daud Kemanapun ia pergi berperang Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas Yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer Lalu membawanya ke Yerusalem Dan dari Tiphat dan dari Kun Yaitu kota-kotanya Hadadezer Daud mengangkut amat banyak tembaga Daripadanya Salomo membuat laut tembaga Tiang-tiang dan perlengkapan tembaga Ketika didengar tahu Raja Hamad Bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer Raja Zoba Maka ia mengutus hadoram anaknya kepada Raja Daud Untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya Karena ia telah berperang melawan Hadadezer Dan memukul dia kalah Sebab Hadadezer sering memerangi Tau Dan hadoram membawa pelbagai barang-barang emas Perak dan tembaga Juga barang-barang ini Dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan Bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya Dari segala bangsa Yakni dari orang-orang Edom Dari orang Moab Dari Bani Amun Dari orang Filistin Dan dari orang Amalek Abisai anak Zeruiah Menewaskan delapan belas ribu orang Edom Di lembah Asin Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud Tuhan memberi kemenangan kepada Daud Kemanapun ia pergi berperang Demikianlah Daud telah memerintah Atas seluruh Israel Dan menegahkan keadilan dan kebenaran Bagi seluruh bangsanya Yoab anak Zeruiah menjadi panglima Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara Zadok bin Ahitub Dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam Sausa menjadi panitra Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Kreti Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama Yang diperbantukan kepada Raja Sesudah itu matilah Nahas, Raja Bani Amon Lalu anaknya menjadi Raja menggantikan dia Lalu berkatalah Daud Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas Sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya Karena kematian ayahnya Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu Kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu Karena ia telah mengutus kepadamu Orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita Bukankah dengan maksud untuk menyelidik Untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu Disuruhnya mencukur mereka Dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah Sampai pangkal paha mereka Kemudian dilepasnya mereka Ketika mereka berjalan pulang Diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu Lalu disuruhnya orang menemui mereka Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan Raja berkata Tinggallah di Jericho sampai janggutmu itu tumbuh Kemudian datanglah kembali Setelah dilihat Bani Amon Bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud Maka Hanun dan Bani Amon itu Mengirim seribu talenta perak Untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda Dari Aram Mesopotamia Dari Aram Ma'aka Dan dari Aram Zoba Mereka menyewa 32.000 kereta Serta Raja Negeri Ma'aka Dengan tentaranya Yang datang berkema dekat Medeba Juga Bani Amon itu berkumpul Dari kota-kota mereka Dan datang untuk berperang Ketika Daud mendengar hal itu Disuruhnya lah Yoad maju Dengan segenap tentara dan pahlawan Lalu Bani Amon maju Diaturnya barisan perangnya Di depan pintu kota Sedang Raja-Raja yang ikut datang Ada tersendiri di Padang Ketika Yoad melihat Bahwa serangan itu mengancam dia Dari depan dan dari belakang Maka dipilihnyalah Sebagian dari orang pilihan Israel Lalu ia mengatur barisan mereka Berhadapan dengan orang Aram itu Selebihnya dari rakyat itu Ditempatkannya di bawah Pimpinan Abisai Adiknya Dan mereka mengatur barisannya Berhadapan dengan Bani Amon itu Lalu berkatalah Yoad Jika orang Aram itu Lebih kuat daripada aku Maka haruslah engkau menolong aku Tetapi Jika Bani Amon itu Lebih kuat daripadamu Maka aku akan menolong engkau Kuatkanlah hatimu Dan marilah kita menguatkan hati Untuk bangsa kita Dan untuk kota-kota Allah kita Tuhan kiranya melakukan Yang baik di matanya Lalu Yoad dan tentara yang bersama-sama dengan dia Maju menghadapi orang Aram itu Untuk berperang Dan orang-orang itu Melarikan diri Dari hadapannya Ketika Bani Amon melihat Bahwa orang Aram sudah melarikan diri Maka mereka pun larilah Dari hadapan Abisai Adik Yoad Dan masuk ke dalam kota Sesudah itu Yoad pulang ke Yerusalem Ketika orang Aram melihat Bahwa mereka telah terpukul kalah Oleh orang Israel Maka mereka mengirim utusan-utusan Dan menyuruh orang Aram Yang diseberang sungai Efrat Maju berperang Di bawah pimpinan Sofak Panglima tentara Hadadezer Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud Maka dikumpulkannya seluruh orang Israel Diseberanginya sungai Yordan Lalu sampai ke dekat mereka Dan diaturnya barisannya melawan mereka Ketika Daud mengatur barisannya Berhadapan dengan orang Aram itu Untuk berperang Maka mereka bertempur melawan dia Tetapi orang Aram itu lari Dari hadapan orang Israel Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta Dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki Juga Sofak Panglima tentara itu Dibunuhnya Ketika dilihat orang-orang yang takluk Kepada Hadadezer Bahwa mereka telah terpukul kalah Oleh orang Israel Maka mereka mengadakan perdamaian Dengan Daud Dan takluk kepadanya Sesudah itu Orang Aram tidak mau lagi Memberi pertolongan Kepada Bani Amon Pada pergantian tahun Pada waktu Raja-Raja Biasanya maju berperang Maka Yoab membawa keluar Berbala tentaranya Lalu ia memusnahkan Negeri Bani Amon Kemudian ia maju Dan mengepung Kota Rabah Sedang Daud sendiri Tinggal di Yerusalem Yoab memukul kalah Rabah Dan meruntuhkannya Sesudah itu Daud mengambil makota Dari kepala Raja mereka Beratnya ternyata setalenta emas Bertatahkan sebuah batu permata Yang mahal Dan itu dikenakan Pada kepala Daud Juga diangkutnya Banyak sekali jarahan Dari kota itu Penduduk kota itu Diangkutnya Dan dipaksanya Bekerja dengan gergaji Penggerek besi Dan kapak Demikianlah juga Sudah diperlakukan Daud Segala kota Bani Amon Sesudah itu Pulanglah Daud Dengan seluruh tentara Ke Yerusalem Sesudah itu Timbulah pertempuran Melawan orang Filistin Di Gezer Pada waktu itu Sipkai Orang Huza Memukul kalah Sipai Seorang dari keturunan Raksasa Dan mereka Ditundukan Maka terjadilah lagi Pertempuran Melawan orang Filistin Lalu Elhanan bin Yair Menewaskan Lahmi Saudara Goliat Orang Gad itu Yang gagang tombaknya Seperti pesa Tukang tenun Lalu terjadi lagi Pertempuran di Gad Dan disana Ada seorang yang tinggi Perawakannya Yang tangannya Dan kakinya Masing-masing Berjari enam Dua puluh empat Seluruhnya Juga orang ini Termasuk keturunan Raksasa Ia mengolok-olok Orang Israel Maka Yonatan Anak Simea Kakak Daud Menewaskannya Orang-orang ini Termasuk keturunan Raksasa Mereka tewas Mereka tewas Oleh tangan Daud Dan oleh tangan Orang-orang Berk Orang-orang Juga orang-orang